Pabrikan smartphone Hanner resmi meluncurkan ponsel terbarunya, yakni Hanner 100 Regular dan Hanner 100 Pro di pasar Cina. Keduanya ini merupakan penerus dari Hanner 90 series yang rilis di Cina pada Mei 2023. Sebagai suksesor, Hanner 100 dan Hanner 100 Pro membawa sejumlah peningkatan misalnya dari segi chipset. Hanner 100 versi Regular menjadi smartphone pertama yang ditenagai chip SOC Snapdragon 7 generasi ketiga. Chip ini berbeda dengan pendahulunya, Hanner 90 yang menggunakan Snapdragon 7 generasi pertama. Chip papan tengah yang diluncurkan pada November 2023 ini diklaim memberikan kinerja CPU 15% lebih tinggi dan GPU 50% lebih kencang ketimbang Snapdragon 7 generasi pertama. Sementara itu, Hanner 100 Pro mengadalkan chipset Snapdragon 8 generasi kedua. Meski tak baru, chipset kelas atas atau flagship ini menawarkan peningkatan dibandingkan Snapdragon 8 plus generasi pertama yang mentenagai Hanner 90 Pro. Hanner 100 mengusung layar lengkung OLED 6,7 inci dengan resolusi 2664 x 1200 pixel, refresh rate 120Hz, PVM daming 3840Hz, rasio aspek layar 19,98 banding 9, tingkat kecerahan maksimum 2600 nits. Dengan brightness seperti ini, layar smartphone tetap terlihat meski di bawah terik sinar matahari. Di tengah atas layar, terdapat kamera selfie 50 megapixel yang dimuat dalam modul punch hole. Kamera ini mendukung perekaman video resolusi 4K dan penstabil gambar elektronik image stabilization atau EIS. Beralih ke bagian punggung, terdapat modul persegi panjang yang memuat modul lebih kecil berbentuk lingkaran terpotong. Modul tersebut mencakup kamera utama 50 megapixel dengan sensor Sony IM906 OIS, kamar ultrawide 12 megapixel dengan sudut bidang pandang 112 derajat dan lampu LED flash. Hanner 100 regular di tenagi chip Qualcomm Snapdragon 7 generasi ketiga berfabrikasi 4nm. Snapdragon 7 generasi ketiga ini memiliki 8 inti atau octa-core terdiri dari 1 unit Cortex-A715 berkecepatan 2,63 GHz, 3 unit Cortex-A715 berkecepatan 2,4 GHz, dan 4 unit Cortex-A510 berkecepatan 1,8 GHz. Untuk unit pengolah grafis ada GPU Adreno 720. Terdapat juga chip radio C1 bikinan Hanner untuk memperkuat tangkapan sinyal seluler. Chip ini dapat menentukan menara seluler untuk konektivitas terbaik. Dengan chip ini, Hanner menjanjikan pengalaman telepon yang lancar di kondisi sulit sinyal, misalnya di kereta cepat atau kereta bawah tanah. Hanner 100 dibekali RAM LPDDR5 12 atau 16 GB dan media penyimpanan UFS 3.1 256 GB atau 512 GB. Sementara itu, untuk urusan baterai, ponsel ini ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 100 Watt. Hanner 100 reguler menjalankan sistem operasi OS Android 13 yang diplash dengan tampilan antarmuka Magic OS 7.2. Fitur pendukung lainnya mencakup adapter dalam paket penjualan. Pembeda jadik jari atau fingerprint dalam layar, NFC, Hanner Huston, Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, IR Blaster, port USB-C, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di atas kertas, ponsel ini memiliki dimensi 161,9 mm x 74,1 mm x 7,8 mm dengan bobot 183 gram. Terima kasih. Hunter 100 Pro juga dibekali dengan layar melengkung atau curved OLED Namun ukurannya lebih luas, yaitu 6,78 inci Layar ini juga mendukung refresh rate 120Hz, resolusi 1.5K, PWM daming 3840Hz, dan brightness maksimum 2600 nits Terdapat kamera selfie di tengah bagian atas layar Tetapi, bentuknya berbeda karena menyerupai pil Kamera depan ini memiliki resolusi 50MP dengan sensor Sony IMX816 Dengan fitur perekaman video 4K, bestabil gambar EIS, dan autofocus Punggung Hunter 100 Pro dilengkapi modul kamera yang berbeda dengan bentuk oval Kamera utama dan ultrawide yang dimiliki sama seperti saudaranya Tapi, versi Pro juga menghadirkan kamera 32MP OIS yang diklaim mendukung zoom hingga 50x Baik Hunter 100 maupun Hunter 100 Pro disebut menawarkan pengalaman fotografi level kamera SLR Beralih ke chipset Hunter 100 Pro diutaki SoC Snapdragon 8 generasi kedua Chipset ini mencakup 1 unit Cortex-X3 dengan kecepatan 3,19 GHz 2 unit Cortex-A715 berkecepatan 2,8 GHz 2 unit Cortex-A710 berkecepatan 2,8 GHz Serta 3 unit Cortex-A510 berkecepatan 2 GHz GPU yang digunakan adalah Adreno 740 SoC ini dipadankan dengan RAM LPDDR5X 12 atau 16 GB dengan storage UFS 4.0 256 GB 512 GB dan 1 TB Baterai Hunter 100 Pro sama seperti adiknya tapi fitur teknologi pengisian cepat mencakup 100 W dan 66 W Dengan fast charging 66 W baterai ponsel bisa terisi penuh dalam waktu 42 menit Sistem operasi dan fitur pendukung Hunter 100 Pro identik dengan versi reguler Hunter 100 Pro dibekali oleh sistem pendingin vapor chamber yang 30% lebih ringan daripada vapor chamber standar dengan bahan tembaga Dimensi Hunter 100 Pro adalah 163,7 mm x 74,7 mm x 8,2 mm dengan bobot 195 gram Jadi versi dengan embel-embel Pro ini lebih bongsor dibandingkan Hunter 100 Hunter 100 Pro varian RAM 16 x 1 TB hanya bisa dibatasi dengan warna monet purple dan butterfly blue Belum diketahui apakah Hunter 100 series akan menyambangi pasar global termasuk Indonesia atau tidak Kita nantikan saja Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi menarik seputar gamis terbaik dari Gadgetme Terima kasih telah menonton video ini